Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Berjumpa lagi dengan saya Haris di channel Youtube Hariska Vlog Playlist Infobansos Mohon maaf kepada anda semua, para pemerhati channel Youtube Hariska Vlog Karena saya beberapa hari tidak upload video Karena banyak tugas yang perlu saya selesaikan Pada kesempatan kali ini saya sengaja membuat video Khusus bagi anda semua Karena ada kabar mengembirakan ya Khususnya bagi para penerima PKH Ataupun penerima BPNT Bahwasannya, pemerintah telah menyalurkan BLT BBM Kepada masyarakat Berikutnya, penerima BLT BBM ini Banyak yang berasal dari penerima PKH Ataupun penerima BPNT Jadi bagi anda para penerima PKH Ataupun BPNT khususnya Nah, anda siap-siap Mungkin nama anda masuk ke dalam penerima BLT BBM Lalu ada pertanyaan Kira-kira bagaimana cara cek ya? Apakah nama anda itu masuk penerima BLT BBM atau tidak? Nah, cara ceknya cukup mudah Anda bisa memasukkan website yang namanya Cek bansos.kemensos.go.id Silahkan anda bisa klik link tersebut Linknya berikut ini Atau anda bisa klik link yang ada Di dalam deskripsi video saya Selanjutnya, seperti biasa Anda isikan biodata anda ya Mulai dari alamat provinsi Nama kebupaten, kecamatan, desa Dan nama anda Sesuai dengan KTP Dan silahkan anda masukkan kode unik Lalu di klik cari Nah, ketika disana muncul biodata anda Silahkan anda geser yang paling kanan ya Di keterangan tersebut Ada tulisan BLT BBM Nah, ketika disana tertulis proses ya Ataupun sudah tertulis Untuk periode September hingga Oktober tahun 2022 Maka disana bisa disimpulkan Anda masuk ke dalam calon penerima BLT BBM Sejumlah total 600 ribu rupiah Selanjutnya, BLT BBM ini disalurkan oleh siapa? Jadi, berdasarkan informasi yang sudah kami peroleh Dan juga berdasarkan penyaluran yang sudah dilakukan di lapangan Bahwasannya BLT BBM ini disalurkan oleh PT POS Indonesia Jadi, tidak disalurkan ke dalam kartu KKS Ataupun ke rekening Jadi, bagi anda Penerima BLT BBM ini Jadikan BLT ini merupakan bonus ya Karena BLT BBM ini disalurkan karena adanya momen kenaikan harga BBM Dimana BLT ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan Di tengah mungkin ada harga barang yang naik bersamaan dengan naiknya harga BBM Baik ya, keluarga Indonesia Jadi, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Saya ulangi Bahwasannya BLT BBM sudah mulai disalurkan ya Di beberapa daerah di Indonesia Anda bisa mengecek apakah anda masuk ke dalam penerima BLT BBM atau tidak Bisa melalui website cekbansos.kemensos.go.id Silahkan anda masukkan biadata anda Dan silahkan anda cek di bagian paling kanan ya Pada informasi di website tersebut Apakah disana muncul anda sebagai calon penerima BLT BBM atau tidak Kalau disana muncul periode September sampai Oktober tahun 2022 Maka besar kemungkinan nama anda masuk sebagai penerima BLT BBM Jika masuk sebagai penerima BLT BBM Maka nanti tinggal menunggu informasi ya Atau menunggu arahan saja Atau menunggu undangan ya Khususnya dari PT POS Terkait penyaluran BLT BBM-nya Apakah nanti akan disalurkan di kantor desa Atau kantor kecamatan Ataukah di kantor POS terdekat di daerah anda Sebelum saya menutup video saya kali ini Ada tambahan juga terkait progres pencairan Bahan sos PKH Jadi hingga bulan September ini Masih belum ada SP2D Untuk penyaluran PKH tahap ketiga susulan ya Jadi ada beberapa penerima PKH yang menyampaikan Bansos PKH-nya belum keluar Dan pada aplikasi Cek Bansos atau SikNG Disana tertera sebagai calon penerima PKH tahap ketiga Namun di SP2D yang sudah disalurkan kemarin belum ada Nah itu kita tunggu dulu nanti ya Kita tunggu dulu sampai akhir bulan September Karena bulan September ini Masih rentang pencairan PKH tahap ketiga Jadi masih ada kemungkinan ya Kira-kira Apakah nanti akan ada pencairan susulan Atau tidak Kita nantikan saja sampai nanti akhir September Mudah-mudahan saja ya Ada pencairan PKH susulan Baik ketemu lagi dengan saya Haris Di video saya berikutnya ya Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dulu Ucap dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!